Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Dan kali ini kita akan membahas tentang PAK Integrasi Berdasarkan Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 Bahwa sekarang ini untuk naik pangkat bagi pejabat fungsional Tidak lagi memerlukan DUPAK Yaitu daftar usul penetapan angka kredit Walau begitu bukan berarti bagi pejabat fungsional ketika naik pangkat Tidak membutuhkan angka kredit lagi Angka kredit tetap dibutuhkan untuk naik pangkat bagi pejabat fungsional Namun sekarang ini untuk naik pangkat Tidak perlu DUPAK Angka kreditnya itu cukup dikonversi atau diubah Dari SKP atau predikat SKP menjadi angka kredit Jadi tidak perlu lagi usul DUPAK Nah karena sekarang ini ada sistem angka kredit yang baru Berdasarkan Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 Maka PAK yang lama atau konvensional itu Perlu disesuaikan dengan sistem angka kredit yang baru Nah model penyesuaiannya ini disebut dengan PAK Integrasi Nah untuk membuat PAK Integrasi ini Ada aplikasi yang digunakan Untuk golongan PADB ke atas Itu untuk guru, pengawas, penilai Itu menggunakan aplikasi yang disebut dengan SIMPAKIN Sistem Informasi Manajemen PAK Integrasi Nah untuk membuat PAK Integrasi ini Golongan PAK B ke atas Itu guru atau pengawas atau penilai itu Melakukan secara mandiri Dengan diberikan akses akun yang terdiri dari username Yang berupa NIP dan password berupa tanggal lahir Nah seperti apa cara membuat PAK Integrasi secara mandiri Menggunakan SIMPAKIN Silahkan tonton video saya yang ada di atas Nah bagi golongan 4A ke bawah Itu menggunakan aplikasi yang disebut dengan Dispakati Nah seperti ini tampilan aplikasi Dispakati Nah untuk membuat PAK Integrasi Golongan 4A ke bawah ini Tidak seperti SIMPAKIN Dimana guru, pengawas, penilai, atau pegawai yang lain Itu melakukan secara mandiri Dengan mengunggah berkas PAK dan PAKTA Integritas secara digital Nah untuk yang golongan 4A ke bawah menggunakan Dispakati ini Guru itu tidak diberikan akses untuk login Jadi guru nanti cukup menyerahkan PAK secara tercetak Nanti yang login dan meng-input data-data PAK itu adalah admin dinas masing-masing Jadi tidak seperti SIMPAKIN Guru secara mandiri Tetapi kalau di aplikasi Dispakati ini Guru tidak melakukan input secara mandiri Yang melakukan input dan membuat PAK Integrasinya adalah dinas masing-masing Jadi bagi guru golongan 4A ke bawah Silahkan siapkan PAK secara fisik Atau PAK yang berketak Tukup diserahkan ke dinas masing-masing Nah nanti kalau kita sudah mendapatkan PAK Integrasi Baru nanti mulai Januari 2023 Angka kredit tidak lagi didapatkan dari DUPAK Atau daftar usul penetapan angka kredit Tapi cukup ditambahkan dari konversi predikat kinerja Nah seperti apa cara mengubah atau mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit Silahkan ditonton video yang sudah saya buat Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh